Hai, bagaimana kabarmu? Sudah akhir tahun nih, 2020 terasa cepat berlalu ya. COVID-19 menjadi highlight di tahun 2020. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Perubahan yang paling dirasakan oleh banyak pihak adalah berkurangnya aktivitas di luar rumah. Nah, pandemi ini memaksa kita untuk tetap melakukan berbagai aktivitas dari rumah. Siswa bersekolah dari rumah, mahasiswa melakukan kuliah dari rumah, bahkan hingga orang-orang yang bekerja pun juga harus melakukan work from home. Lalu, apa yang terjadi pada para siswa? Hampir setahun ini, ternyata banyak ditemukan kasus-kasus yang merupakan dampak belajar dari rumah selama pandemi berlangsung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wah, mendengar pernyataan Pak Nadiem ini berarti siswa perlu beradaptasi lagi ya. Lalu, bagaimana penyesuaian diri mereka? Yang awalnya dari tatap muka secara mendadak berubah menjadi online, sekarang dari online berubah lagi menjadi tatap muka. Nah, salah satu kemampuan yang diperlukan oleh siswa untuk menghadapi berbagai perubahan ini adalah penyesuaian diri atau adaptation. Penyesuaian diri ini sendiri merupakan suatu proses di mana individu berusaha untuk mengatasi atau menguasai kebutuhan dalam diri dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan tuntutan di lingkungan sekitarnya. Terus, hal apa aja sih yang dibutuhkan oleh siswa untuk mendukungnya dalam proses penyesuaian diri pada masa pandemi ini? Yang pertama dan paling utama adalah dukungan sosial dari orang tua. Anak-anak sangat membutuhkan dukungan dari orang tua untuk membantunya beradaptasi dengan berbagai perubahan di lingkungannya. Selanjutnya adalah efekasi diri. Efekasi diri ini merupakan salah satu faktor yang berasal dari dalam diri anak. Efekasi diri mengacu pada keyakinan individu terhadap kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, pada penyesuaian diri ini, keyakinan si anak atau efekasi dirinya akan membantu ia untuk mampu menghadapi berbagai perubahan yang ia lewati. Terakhir yang juga gak kalah penting adalah interaksi sosial. Interaksi yang terjadi akan membantu anak untuk menyelesaikan dirinya. Tidak hanya penyesuaian diri saja yang diperlukan oleh anak untuk memulai sekolah tetap muka, tapi ada juga beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Apa saja ya? Oke, yang pertama adalah hal yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Lalu, apa saja yang perlu dipersiapkan sekolah untuk menyembut anak-anak? Nah, yang paling penting adalah dari anak itu sendiri. Si anak harus memperhatikan dan mempersiapkan diri untuk kembali lagi nih ke sekolah. Nah, bagaimana nih? Sudah siapkah kembali ke sekolah? Nicholas Strain mengatakan penyesuaian diri merupakan hal penting dari respon individu terhadap tantangan dan perubahan yang ada. Jadi, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, kita harus mampu menyelesaikan diri sebaik mungkin ya. Semangat! Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!